Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku semua Kita jumpa lagi di channel belajar ternak Salam damai Salam sejahtera buat bosku semua Apa kabar Semoga bos-bosku semua dalam keadaan sehat bos Dan semoga cukah rezekinya dilancarkan bosku Oke bosku Untuk kali ini Saya mewujudkan diri saya Biar bos-bosku yang penasaran Dengan dibalik channel belajar ternak Itu siapa Bosku bisa lihat sekarang bosku Emang saya itu jarang sekali Kalau di video itu menampilkan sosok Gegantengan saya bos Karena kenapa Karena saya itu Ya tahulah pasti bos-bosku Bos-bosku itu lebih suka melihat Gambar-gambar hentok-hentok saya bos Dibandingkan melihat Diri saya ini bosku Jadi di video itu saya Jarang sekali menampilkan Wujud saya bosku Tapi untuk video ini saya tampilkan Biar bos-bosku itu Tidak penasaran Yang ada di channel Belajar Ternak itu Gambarnya seperti apa bos Oke bosku Oke bosku hari ini saya mendatangkan lagi sepasang entok jumbo Langsung dari Melitar bosku Saya datangkan sepasang induk entok jumbo Langsung dari pusatnya Yaitu dari Melitar bosku Pusatnya entok jumbo Kenapa saya Mendatangkan langsung dari Melitar Karena melitar itu kan ya Pusatnya entok jumbo Rata-rata mereka disana itu Ternak entok itu Jenis jumbo bosku Dan harganya pun disana itu bersaing bosku Jadi lebih murah dibandingkan di daerah saya sendiri bosku Maka dari itu saya mendatangkan dari sana bosku Dan biasanya dari sahabat-sahabat pelajar ternak juga Yang ingin memesan doi entok jumbo Atau indukan entok jumbo Atau yang usia 3 bulan Itu biasanya juga Saya ambilkan langsung dari Melitar bosku Karena disana itu harganya bersaing Dan lebih terjangkau bos Nah Kalau buat bos-bosku ini Kalau ingin pesan entok jumbo Bosku juga bisa bosku Bisa nanti kita ambilkan Dari Melitar Dan dikirim ke tempat anda bosku Dan insya Allah Kalau masih pulau Jawa Masih bisa dikirim lah bosku Tapi kalau luar pulau Jawa Itu masih sulit bosku Ya bisa Tapi akhirnya itu yang mahal bos Jadi Kebanyakan yang Saya terjangkau nya itu Yang masih saya bisa jangkau itu Yang dalam pulau Jawa dulu bos Buat bos-bosku yang ingin pesan Entok jumbo Bisa hubungi WA yang Di bawah ini saja bosku Atau juga bisa DM di Instagram Belajar Ternak Bosku Bisa dicatat norwianya Jika bosku ingin Pesan doi entok jumbo Atau entok jumbo yang sudah dewasa Bosku nanti Kita ambilkan dari Melitar Dan Kita kirim ke Kota tujuan anda bosku Jadi saya itu Di Melitar juga banyak Teman-teman Ternak juga bosku Jadi Saya itu Ya kalau ngambil entok jumbo Kebanyakan dari Melitar bosku Selain disana itu pusatnya Dan saya juga Banyak Apa Banyak teman ternak disana juga bosku Intinya sama-sama Penghobi lah Kita sama penghobi Saling terhubung gitu Kos Dan saya ambil Sepasang hindukan Entok jumbo ini Seharga Satu juta setengah Bosku Seharga Satu juta Lima ratus Seripu Rupiah Dan ini Sudah produk Bosku Oke langsung saja Kita Buka bosku Biar kita gak penasaran Entok jumbo nya itu Seperti apa bos Kita buka dulu bos Dan kita lihat Bareng-bareng bosku Oke Oke bos Ini induknya bosku Ini induk betinanya Wah Berontakannya sangat luar biasa Sekali Pegang sayapnya aja lah Biar gak merontak bos Nah Ini Betinanya bosku Ini induk betinanya Badannya agak lumayan kurus bos Karena disana itu katanya Ini habis Mengeram bos Habis menetaskan Jadi ya loh Biasa kalau entok habis Menetaskan anak itu Biasanya badannya kurus bosku Habis bertapa dia bos Dan ini katanya juga sudah Produk dua kali bos Dan kalau saya Memangnya kalau Apa Kalau saya itu Kalau cari entok Itu biasanya memang Minimal itu Produk Satu kali bosku Minimal sudah produk Satu kali Kenapa Karena Biasanya kalau Sudah produk satu kali Atau dua kali Itu produk selanjutnya Itu biasanya lebih bagus Jadi biasanya Saya kalau Cari Cari indukan Itu yang sudah Minimal Produk satu atau dua kali Nah dan harganya pun Juga berbeda Sama siapan Ninduk Siapan ninduk yang belum pernah Bertelur Sama yang sudah Pernah bertelur Itu berbeda bosku Biasanya selisih Nah ini yang Betinanya Betinanya bosku Ya lumayan Besarlah Oke kita taruh Taruh dulu bosku Kita lihat Yang jantannya Sekarang bos Ini kita Amankan dulu Oke dan ini Yang jantannya Bosku Mantap sekali Posturnya bos Yang jantan ini Posturnya Sangat luar biasa Sekali Sangat besar Sekali bosku Dan beratnya juga Lumayan Kakinya bisa dilihat Ini Kukunya juga Sangat besar Sekali bos Telapaknya Sangat lebar Kepalanya juga Besar Dan ini Untuk leher ini Termasuk leher Beton bosku Atau leher Pendek bosku Tapi belum tentu Juga Leher pendek Atau leher beton Itu Lebih kecil Daripada yang Leher panjang Bosku Jadi leher panjang Itu belum tentu Lebih besar juga Daripada yang Leher beton Jadi semua itu Tergantung Perawatannya juga Bosku Kalau untuk Kentok jumbo Tergantung Perawatannya juga Nah Kalau perawatannya Bagus Itu Yang leher pendek Pun itu Bisa lebih besar Jika dibandingkan Dengan jumbo Yang leher Panjang Bos Jadi semua itu Tergantung perawatan Dan tergantung Jadinya juga Karena Dari Leher panjang Itu Keturunannya Juga belum bisa Tentu Tentu Jadi Besar semua Atau jadi Yang biasa disebut Tronton Itu Bosku Nanti tak jelaskan Soal itu Nanti tak jelaskan Bosku Dan ini kita Kasih minum Air gula dulu Bosku Kita amankan dulu Kita kasih Air minum gula Dan kita Karantina Bosku Jangan langsung Digabungkan Ke Kandang Entok kita Yang lain Bosku Nanti Selain Biasanya itu Berantem Dan juga Ya buat Antipasil Antipasil Siapa tahu Ini Membawa penyakit Kan Tidak tahu Bosku Jadi Untuk Antipasil Kita Karantina Dulu Bos Oke Bos Kasih air Minum gula Dulu Bos Karena Habis perjalanan Jauh dari Militar Pasti Sangat Terkurat Staminanya Bosku Maka Dari itu Kita kasih Air Minum gula Supaya Staminanya Pulih Kembali Dan Sementara Ini Saya Taruh Bok Ini Dulu Bos Nanti Baru Tak Karantina Di Kandang Khusus Bos Oke Bosku Sekarang Kita Bahas Mengenai Entok Jumbo Bos Supaya Bos Bosku Bisa Lebih Paham Lagi Mengenai Tentang Entok Jumbo Itu Bosku Akan Tetapi Kalau Entok Jumbo Penilain Grade Itu Dinilai Dari Kualitas Besar Kecilnya Post Berbeda Dengan Entok Rambon Kalau Entok Rambon Dinilai Berdasarkan Warna Dan Motif Dan Entok Jumbo Yang Grade A Itu Adalah Entok Jumbo Yang Paling Super Besar Dan Biasanya Yang Disebut Tronton Itu Bosku Jadi Sebutan Entok Jumbo Tronton Itu Adalah Entok Jumbo Super Besar Yang Masuk Dalam Kategori Grade A Dan Grade A Tersendiri Juga Ada Grade A 1 Dan Grade A 2 Dan Harganya Tentu Berbeda Sesuai Kualitas Posturnya Dan Tentu Yang Paling Mahal Adalah Grade A 1 Dan Yang Grade A 2 Nilai Harganya Di Bawah Grade A 1 Dan Kemarin Saya Tanya Harga Entok Jumbo Tronton Atau Yang Itu Usia 4 Bulan Sepasangnya Dibantrol 3,5 Juta Postku Bayangkan Post Baru Usia 4 Bulan Sudah Dibantrol 3,5 Juta Kalau Sudah Induk Mungkin Bisa Mencapai 5 Juta Hingga 6 Juta Post Sepasangnya Itu Postku Sangat Luar Biasa Sekali Post Akan Tetapi Harga Segitu Sudah Wajar Post Kenapa Karena Entok Jumbo Grade Atau Yang Biasa Disebut Tronton Itu Nyetaknya Susah Sekali Dan Produksinya Sangat Sedikit Kata Penyetak Entok Jumbo Tronton Itu Biasanya Produksi Paling Banyak Dari Tetasan Satu Indukan Itu Hanya Mampu Menetaskan 5 Sampai 6 Ekor Saja Hanya Mampu Menetaskan 5 Sampai 6 Ekor Saja Dan Itu Juga Belum Tentu Nanti Besarnya Itu Bisa Seperti Induknya Bosku Atau Belum Tentu Juga Atau Belum Tentu Juga Nanti Posturnya Itu Bisa Besar Seperti Bapak Ibunya Itu Jadi Walaupun Anak Dari Induk Jumbo Tronton Itu Belum Tentu Juga Belum Tentu Juga Bisa Jadi Jumbo Tronton Bosku Jadi Anak Dari Indukan Jumbo Tronton Belum Tentu Juga Bisa Jadi Jumbo Tronton Bos Maka Dari Itu Jumbo Tronton Sangat Langka Karena Mencetaknya Yang Susah Itu Bosku Maka Wajar Jika Dibanderol Dengan Harga Semahal Itu Bos Dan Untuk Jumbo Tronton Itu Memang Indetik Dengan Leher Yang Panjang Akan Tetapi Untuk Jumbo Leher Panjang Belum Tentu Juga Masuk Dalam Kategori Tronton Atau Masuk Kelas Grade A Jadi Bos Jangan Salah Paham Dulu Jangan Mengira Kalau Leher Panjang Itu Sudah Pasti Tronton Dan Mengira Yang Leher Panjang Itu Lebih Besar Dari Leher Disebut Leher Beton Itu Bos Masih Banyak Juga Yang Leher Panjang Itu Posturnya Masih Besaran Leher Beton Jadi Jangan Mengira Kalau Leher Panjang Itu Posturnya Lebih Besar Jika Dibandingkan Leher Beton Bos Nah Hal Seperti Inilah Yang Banyak Disalah Pahami Dari Mereka Yang Baru Kenal Dengan Kategori Entok Jumbo Bos Dan Entok Jumbo Itu Pengaruh Besar Juga Dari Perawatannya Bos Dan Pemberian Pakannya Juga Kalau Pakannya Tidak Bagus Walaupun Dari Induk Super Besar Anaknya Tidak Jamin Bisa Jadi Super Besar Bos Yang Sudah Diberi Pakan Bagus Saja Tidak Menjamin Tidak Bisa Menjamin Jadi Super Besar Apalagi Yang Tidak Diberi Pakan Bagus Bos Akan Tetapi Kalau Kualitas Entok Jumbo Ori Pasti Posturnya Tetap Lebih Besar Dibandingkan Entok Lokal Atau Dengan Entok Super Bos Walaupun Tidak Jadi Super Besar Atau Tidak Masuk Dalam Kategori Grade A Entok Jumbo Asli Tetap Posturnya Masih Di Atas Entok Lokal Atau Entok Super Dan Yang Saya Beli Ini Masuk Nya Grade B Atau Yang Masih Kelas Standar Yang Harganya Juga Masih Terjangkau Bos Meskipun Leher Beton Dan Induk Kelas Grade B Anaknya Nanti Juga Bisa Jadi Masuk Dalam Kategori Grade A Bos Kalau Memang Perawatannya Bagus Pemberian Pakannya Bagus Dan Nanti Juga Bisa Jadi Super Besar Nah Jadi Belum Tentu Ya Leher Kalau Leher Beton Seperti Ini Belum Tentu Anaknya Nanti Masuk Dalam Grade B Bisa Juga Nanti Anaknya Itu Bisa Masuk Grade A Jadi Seperti Itu Nah Jadi Seperti Itulah Pengertian Tentang Entok Jumbo Jadi Intinya Induk Dari Grade A Belum Tentu Anaknya Bisa Jadi Grade A Dan Induk Dari Grade B Anaknya Juga Bisa Masuk Di Kelas Grade A Jadi Itu Oke Pos Sekian Dulu Video Pengertian Tentang Entok Jumbo Hari Ini Nantikan Video Selanjutnya Ikuti Terus Channel Bajar Pernak Dengan Cara Like Subscribe Dan Bunyikan Tanda Loncangnya Dan Bagikan Videonya Ke Saudara Saudara Kita Pos Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Videonya Sampai Habis Sampai Jumpa Kembali Wassalamualaikum Alhamdulillah